Jalan R.A. Kartini Jalan ini macet. Pasalnya hanya satu jalur yang bisa dilintasi kendaraan. Menurut Kepala Suku Dinas Sumber Air Jakarta Selatan, amblesnya jalan salah satunya diakibatkan oleh truk tronton bermuatan besar yang kerap kali melintas di jalan ini. Awalnya itu, ini ada kendaraan tronton pengangkut material. Pas malam minggu itu jeblos. Nah, maka dari itu, ini harus kita cepat tanganin, makanya kita langsung turunkan dua alat berat. Nah, setelah kita gali, ternyata banyak utilitas nih. Makanya kita agak kesulitan, jadi harus ekstra hati-hati dalam menggali ini. Hingga saat ini, proses perbaikan jalan masih terus dilakukan. Meski pengerjaan dilakukan di malam hari, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati saat melewati jalur perbaikan jalan ini. Dari Jakarta, Dewi Manik, Fajarizki, RTV